Saya akan membicarakan masalah mereformasi gereja sendiri Pada waktu saudara mendengar pelajaran-pelajaran dari Mbak-Mbak Tuhan yang Injili, yang Alkitabiah Saya mungkin bisa akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Gereja saudara sendiri itu sesat Apakah saya termasuk gereja Pentecostal, atau Karismatik, atau Protestan, atau Patolik, atau apapun Pokoknya dengar-dengar saya tahu Wah, gerejaku ternyata tidak Alkitabiah, bahkan sesat Dan lalu mesti berbuat apa saudara? Banyak orang punya pemikiran yang sebetulnya ya dilandasi oleh motivasi yang baik sebetulnya Mereka ingin mereformasi gereja sendiri Nah mereformasi gereja sendiri itu lihat-lihat saudara-saudara itu siapa? Dan juga lihat-lihat gereja itu cacat sejauh mana Kalau gereja itu cacat sedikit Maka bisa direformasi Kita bisa protes, bisa ngomong dengan majelis atau dengan pendeta dan sebagainya Jadi kalau cacatnya sedikit-sedikit Tidak menyeluruh Dan tidak terlalu parah Saya tidak menganjurkan saudara keluar dari gereja Tapi usahakan reformasi gereja itu Ya dengan kritik, dengan dialog, dan sebagainya-sebagainya Karena kalau cacat sedikit Tidak tinggal keluar Ya saudara akan keliling dunia Cari gereja sampai kapanpun tidak bisa Karena tidak ada gereja yang tidak punya cacat Baik dalam kehidupan pendetanya Kehidupan majelisnya Maupun ajarannya, kepercayaannya Semua pasti ada salahnya Jadi mencari yang benar sempurna Ini sesuatu yang nonsense ya Jadi cacat-cacat salah-salah sedikit itu Bisa dibetulkan dan tetap di sana Tapi sederhana, ada banyak gereja Saya katakan banyak ya Banyak ini banyak sekali Yang sudah sesat dari ujung teratas sampai yang paling bawah Kalau dalam gereja-gereja Kristen Maksud saya non-Katolik ya Apakah itu Bantakosta, apakah itu Karismatik, apakah itu Potosan Dari sinodenya sudah sesat Apalagi Potosan ini banyak Dari sinode ujungnya sudah sesat Karena apa saudara Karena gereja-gereja itu Kiblatnya pada SDT-SDT yang sesat Sekolah teologi yang sesat Nah ini kebanyakan adalah gereja Potosan yang liberal Saya tidak berkata sesat satu-satunya cuma ini Ada-ada lain lagi yang banyak, saya tidak tahu Tapi yang sama sekali banyak terjadi itu ini Gereja-gereja yang liberal Dan sesatnya sudah dari ujung sinode sampai paling bawah Kiblatnya pada SDT-SDT yang liberal Seperti SDT Duta Wacana Jogja SDT Satya Wacana Salatiga SDT Jakarta Entah namanya apa dan tidak tahu SDT mana lagi Pokoknya kalau kiblatnya sudah ke arah SDT yang liberal Maka sudah pasti gereja itu Secara bertahap makin lama makin sesat Karena dalam tanda petik Hamba-hamba Tuhannya itu disuplai oleh sekolah-sekolah teologi yang sesat ini Sehingga makin lama makin banyak yang liberal Dan makin lama makin kurang yang injuli Sampai bisa habis total Kadang-kadang yang injil masih ada Tapi begitu minoritas sampai mereka tidak berkutik Dan yang mayoritas adalah orang-orang liberal Nah pada akhir-akhir ini Mengapa saya membuat video ini Karena di Facebook ada suatu kehebohan Karena gereja di NTT yaitu Gemit Itu ada masalah dengan LGBT Saya tidak mengikuti beritanya dengan persis Tapi samar-samar saya dengernya ada seorang pendeta yang Termasuk LGBT Tapi ditabiskan menjadi pendeta Wah lalu jemaatnya heboh, ngamuk, semua tidak karu-karuan Saudara ini bukan sesuatu hal yang aneh Saudara Karena gereja-gereja liberal itu Di Belanda dan Jerman dan sebagainya Di Amerika bahkan juga Mereka pro-LGBT Menikahkan Lesbian, homoseks Laki dengan laki dinikahkan Perempuan dengan perempuan dinikahkan Dan sebagainya Itu bukan masalah Bahkan kalau Saudara tidak pro-LGBT Saudara diserang oleh mereka Dan orang-orang sini juga ada Setelah sekolah di STT-STT yang liberal Lalu mungkin melanjutkan Doktornya ngambil di luar negeri Di Eropa, di Belanda Dan sebagainya Yang liberalnya bahkan lebih parah lagi Jadi balik ke sini Tidak usah diharapkan Saudara Ini banyak luar biasa Saya katakan betul-betul banyak luar biasa Nah pada waktu terjadi Pentabisan pendeta yang Entah Homoseks atau lesbian ini Lalu saya melihat di Facebook Wah bergolak ya Banyak sekali orang protes Marah dan sebagainya Karena itu saya merasa perlu untuk Membuat video dengan topik ini Mereformasi gereja sendiri Nah Saudara pada waktu orang Kristen Yang betul-betul Kristen Menghadapi fakta bahwa gerejanya itu liberal Atau sesat Liberal itu kan juga sesat Tapi sesat kan bisa dalam jurusan yang lainnya Pada waktu ada orang Kristen yang menghadapi Wah gerejaku sesat Liberal atau apapun Ada orang Kristen yang cuek Yang memang saya tidak bisa tahu persis Dia Kristen sumber-sumber atau tidak Tapi yang jelas ini adalah kakak saya sendiri yang Ya sudah lama jadi Kristen Dan jadi Kristen lebih dulu dari saya Dia cuma berpikir Pokoknya aku tidak sesat Lalu saya bilang kepada dia Gerejamu jelas-jelas sesat Sudah aku buktikan Saya berikan tulisan yang dikeluarkan oleh gerejanya Jelas sekali menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga Bahkan mengecek orang Atau hamba Tuhan yang percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga Dan juga Jelas bahwa mereka tidak percaya Alkitab pakai firman Allah Atau cuma mengandung firman Atau bukan firman dan sebagainya Ya tunjukkan kepada dia Jadi saya buktikan hitam di atas putih Tapi dia tetap cuek saja Mungkin ya dengan pemikiran Pokok aku tidak sesatkan Saya sudah Lalu saya bilang kepada dia Oke kamu mungkin sudah bisa Punya pengertian cukup Sehingga kamu bisa bertahan Bagaimana anak-anakmu nanti Anak-anakmu ada di gereja itu Kalau gereja itu liberal Guru-guru sekolah minggunya Liberal juga Jadi anak-anakmu dididik Dengan injil yang bagaimana Dengan firman Tuhan yang bagaimana Lalu pada waktu anak-anakmu Sudah jadi pemuda remaja Nanti teman-teman mereka di gereja juga Orang-orang yang kelompok seperti itu Liberal semua Dan sangat banyak Biarpun tidak harus Tapi sangat banyak Orang kawin dengan Teman segereja Jadi nanti Anak-anakmu kawin dengan Orang yang liberal juga Lalu mereka punya anak Cucuk-cucukmu Dididik oleh orang tua yang liberal Dan juga dididik di gereja Yang liberal itu Jadi tidak mikir kah Hal-hal seperti itu Tapi sudah saya Omong seperti itu Kakak saya tetap Tidak peduli Dan sampai sekarang Ada di gereja itu Ya terus terang Saya juga Meragukan Dia ini Kristen atau tidak Kok bisa tidak peduli Sama kesesatan Ataupun kebenaran Itu bagaimana Nah Ada jemaat yang Tidak seperti itu Pada waktu mereka mendapati Bahwa gerejanya sesat Liberal Atau apapun Ada hal-hal yang Tidak betul-betul Tidak karuan Seperti Ya itu Pentabisan pendeta Yang LGBT Maka mereka Tidak mau diem Dan mereka Bertindak Mau mereformasi Gerejanya Nah saudara Laki-laki Kalau mau Mereformasi Gereja Sudah perlu tahu Gerejanya Sudah sesat Bagaimana Menurut saya Seperti yang Mau direformasi Ini sudah Menyeluruh Sinodenya Dan Mendominasi Orang liberalnya Lalu Yang mau Mereformasi Itu cuma Jemaat Awang Saudara Bahkan Kalau mereka Pendeta Saya Tidak yakin Mereka bisa Berhasil Karena kalah Jumlah Saudara Disamping Di gereja-gereja Seperti itu Saudara Terlalu ada Pertukaran Mimbar Pendeta Gereja A Misalnya Dia Tidak Selalu Khosbah Di gerejanya Sendiri Kan Mungkin Satu bulan Khosbah Satu kali Lalu Minggu-minggu Yang Lain Dari Sinoda Yang Sama Tapi Gereja Lokal Yang Lain Kan Diatanya Khosbah Di Gereja Dia Jadi Dia Mau Berikan Khosbah Yang Injili Satu kali Injili Nanti Ada Empat Kali Atau Lebih Khosbah Khosbah Yang Sesat Bagaimana Mau Mendidik Jemaat Dengan Cara Seperti Itu Dulu Alasan Saya Keluar Dari Gereja Saya Saya Memang Bukan Pendeta Gereja Itu Tapi Saya Mbak Tuhan Saya Jemaat Gereja Itu Tapi Saya Bukan Mbak Tuhan Gereja Itu Tapi Saya Mau Mereformasi Dari Luar Kadang Kadang Saya Dipanggil Saya Nginjil Tapi Saya Lama Lama Mekir Saya Khosbah Satu Kali Injili Lalu Empat Lima Kali Mereka Dikasih Rajun Bahkan Bukan Empat Lima Kali Karena Saya Khosbah Di Sala Setiap Bulan Mungkin Saya Orang Luar Mungkin Sepuluh Kali Mereka Dapat Rajun Satu Kali Dapat Khosbah Seperti Itu Nanti Mungkin Saya Akan Ceritakan Lebih Lengkap Jadi Pendeta Pun Gak Bisa Karena Sudah Kalah Jumlah Dan Kalahnya Itu Bukan Empat Puluh Banding 60 Bukan Begitu Mungkin Lima Banding 20 Lima Orang Maaf Bukan 20 Lima Banding 95 Jadi Satu Banding 20 Atau Lebih Satu Banding 50 Bisa Kalau Sudah Pendeta Tapi Kalau Perbandingannya Satu Banding 20 Satu Banding 50 Saya Tetap Tidak Bisa Berreformasi Gereja Apalagi Sudah Cuma Orang Awang Pikirkan Itu Bagaimana Sudah Mau Mereformasi Tapi Mungkin Sudah Berkata Loh Nanti Terus Sekarang Kita Lihat Alkitab Dalam Alkitab Ada Dua Kasus Dimana Reformasi Itu Bisa Dilakukan Dalam Dua Raja Pasal 18 Raja Hiskia Mari kita Lihat Dua Raja Raja Pasal 18 Ini Hiskia Menjadi Raja Dia 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 berumur 25 Tahun Pada Waktu Dia Jadi Raja Dan Dia Memerintah Selama 29 Tahun Nah Ini Raja Yang Salah Dia Melakukan Apa Yang Benar Di Mata Tuhan Tepat Seperti Yang Dilakukan Daud Bapak Leluhnya Ya Dua Raja 18 Lalu Saya Perhatikan Ayat 4 Dialah Yang Menjauhkan Bukit Bukit Pengorbanan Dan Yang Meremukkan Tugu Tugu Berhala Dan Yang Menebang Tiang Berhala Dan Yang Menghancurkan Ular Tembaga Yang Dibat Musa Sebab Sampai Pada Masa Itu Orang Israel Memang Masih Membakar Korban Bagi Ular Itu Yang Namanya Disebut Neustad Dia Memang Dia melakukan Reformasi Bisa Dan Kita Bisa Melihat Lagi Kasus Raja Yang Lain Yang Baru Saya Kepahkan Yaitu Raja Yosya Di Dalam Dua Raja Pasal 22 Yosya Ini Umur 8 Tahun Pada Waktu Dia Jadi Raja Dan Dia Memerintah Selama 31 Tahun Dia Memang Apa Yang Benar Hidup Tui Daud Tidak Menyimpan Kekanan Atau Kiri Dan Lalu Antara E2 Dan E3 Ini Tidak Diceritakan Tapi Kalau Sedara Mau Melihat Di Dalam Dua Tawarik Pasal 34 Maka Saya Bisa Melihat Bahwa Dia Melakukan Reformasi Disini Diceritakan Pada Tahun Kedelapan Dari Pemerintahnya Tadi Dia Naik Tahun Delapan Tahun Kedelapan Berarti Dia Um 16 Dia Masih Muda Beli Dia Mulai Mencari Alah Daud Bapak Lelurnya Dan Pada Tahun Kedua Belas Berarti Dia Um 20 Dia Mulai Mentahirkan Yehuda Dan Yerusalem Lalu Dia Hancurkan Semua Perhal Dan Pada Tahun Kedapan Belas Kita Kembali Pada Dua Raja Raja 22 Itu Mau Tetap Disini Juga Ada Teritanya Seturnya Tahun Tahun Ke Dapan Belas Dia Mulai Menyuruh Melakukan Pembangunan Rakyat Allah Dibetulkan Mengapa Dari Tadi Karena Potong Duit Nah Ini Kearik Sumbangan Sampai Cukup Lalu Tahun Ke Dapan Belas Berarti Dia Umur 26 Dan Reformasinya Berhasil Mungkin Dalam Seluruh Alkitab Reformasi Yang Dilakukan Yosya Ini Adalah Yang Paling Hebat Mengapa Mereka Ini Baik Hizkiah Maupun Yosya Berhasil Sederhana Faktanya Adalah Mereka Ini Raja Mereka Punya Power Jadi Memang Berhasil Seandainya Saudara Itu Bukan Jemaat Awam Biasa Saudara Presiden Maka Mungkin Saudara Bisa Tapi Orang Awam Lalu Dalam Kalangan Politik Tidak Punya Kedudukan Apapun Bagaimana Mau Mereformasi Kau Melihat Dalam Jaman Hakim Hakim Waktu itu Belum Ada Raja Maka Bisa Para Hakim Melakukan Reformasi Karena Mereka Juga Punya Power Tapi Sudah Pada Waktu Sudah Ada Raja Raja Lalu Raja Raja Sesat Lihat Misalnya Elia Perhatikan Elia kurang Hebat Apa Kurang Berani Apa Dan dia Nabi Nabi Yang hebat Lakinya Mujizat Yang luar Biasa Dia mau Mereformasi Dia Tantang Nabi Nabi Baal Menurunkan Api Dari Langit Dan dia Menang Dalam Pertandingan Itu Lalu Sembelik Nabi Nabi Baal Wah Seakan Akan Sudah Berhasil Israel Bertobat Kembali Pada Yahweh Tapi Tidak Lama Sebentar Saja Isabel Yang Ngamuk Dan Dikejar Dia Lari Israel Balik Nyambah Baal Dan Asyira Lagi Jadi Boleh Dikatakan Dia gagal Mereformasi Saya Mengatakan Gagal Ini Dari Sudut Pandang Manusia Sudut Pandang Tuhan Saya Percaya Dia Tidak Gagal Tapi Sudut Pandang Manusia Dia Tidak Bisa Membalikkan Israel Dari Penyempan Berhala Kepada Yahweh Ternyata Tidak Bisa Hanya Ada Sekelompok Kecil Saja Disebutkan 7000 Itu Bukan Bilangan Huruf Yah Tapi Tapi Jelas Bilangan Yang Ya Sedikit Neman Juga Tidak Tapi Tentu Kecil Kalau Dibandingkan Seluruh Israel Lalu Setelah Elia Digantikan Oleh Elisa Nah Elisa Ini Bukan Hanya Nabi Bukan Hanya Hebat Bukan Hanya Lakukan Mujizat Dan Sebagainya Dia Punya Kedekatan Dengan Raja Karena Dia Banyak Membantu Memberikan Nasihat Dalam Perang Melawan Alam Alam Punya Strategi Ini Dia Ceritakan Karena Dia Dapat Dari Tuhan Ceritakan Kepala Raja Sehingga Strateginya Aram Hancur Semua Jadi Dia Bukan Cuma Nabi Tapi Secara Politik Dia Dekat Dengan Raja Sebetulnya Ini Bisa Melakukan Reformasi Tapi Sudah Soal Reformasi Dia Lakukan Bisa Baca Sendiri Saudara Alkitab Ceritanya Elisa Bagaimana Dia Gagal Juga Padahal Rajanya Dekat Dengan Dia Rajanya Sayang Dia Tapi Rajanya Sayang Dia Hanya Karena Dia Butuh Kalau Urusan Perang Tapi Dia Tidak Terlalu Peduli Dalam Hal Yang Lain Lalu Kalau Kita Melihat Dalam Zaman Yesus Dan Rasul Apakah Yesus Dan Rasul Pernah Mau Keluar Dari Yudaisme Pada Saat Itu Yudaisme Pada Jaman Yesus Dan Rasul Rasul Itu Sudah Sesat Pada Jaman Musa Mereka Bener Pada Jaman Daud Mereka Bener Tapi Pada Jaman Yesus Dan Rasul Rasul Yudaisme Itu Jelas Sudah Sesat Agama Yaudi Pada Saat Itu Percaya Keselamatan Karena Perbuatan Baik Dan Orang Orang Serba Munafik Dan Sebagainya Sudah Bisa Melihat Dalam Terita Dalam Alkitab Itu Banyak Sekali Saya Sudah Tahu Dan Yesus Dan Para Rasul Tidak Pernah Mau Keluar Dari Yudaisme Setulnya Makanya Yesus Juga Kotba Di Sinagok Kotba Di Baik Allah Rasul Rasul Paulus Juga Kotba Di Sinagok Kotba Di Baik Allah Dan Sebagainya Dan Mereka Kotba Pertama Kepada Orang Yahudi Jadi Sebetulnya Mereka Mau Mereformasi Yudaisme Dan Orang Orang Yahudi Yang Pada Saat Itu Mayoritas Sesat Mereka Berhasil Sudah Lagi-lagi Saya Soroti Sudut Pandang Manusia Sudut Pandang Manusia Mereka Gagal Sampai Sekarang Orang-orang Yahudi Itu Mayoritas Sesat Bukan Kristen Bahkan Anti Kristen Ya Memang Ada yang Bertobat Tapi Mereka Lalu Mendirikan Gereja Kristen Terpisah Dari Pa'et Suci Dan Sebagainya Jadi Terpisah Dari Yudaisme Jadi Keluar Buat Boleh dikatakan Gereja Baru Nah Baru Dua hari yang Lalu Kita Merayakan Hari Reformasi Dan Gereja saya Baru Kemarin Dikot Bahkan Tanggal 31 Oktober 1517 Martin Luther Memakukan 95 Tesisnya Di pintu Gereja Wittenberg Jerman Martin Luther Saudara Bisa Pelajari Dalam Buku-buku Sejarah Dia Tidak Pernah Kepingin Keluar Dari Gereja Katolik Tapi Dia Melihat Gereja Katolik Itu Kacau Balau Bukan Cuma Dalam hal Ajaran Tapi Dalam hal Kehidupan Juga Kacau Balau Tidak Karu-karuan Dan Pada Zaman Dia Dan Sebelumnya Surat Pengampunan Dosa Dijual Betul-betul Kehilang Apakah Dia Ingin Keluar Tidak Dibesarkan Dalam Gereja Katolik Dan Setiap Gereja Katolik Dia Maunya Membetulkan Dia Pakukan 95 Tesisnya Dengan Maksud Mengadakan Suatu Diskusi Ini Bukan Untuk Orang Awam Betulnya Tapi Antar Pastor Pastor Uskup Uskup Sampai Ke atas Kardinal Paus Dan Sebagainya Maunya Seperti itu Sudah Dia berhasil Sudah Dia Ditendang Keluar Dari Gereja Katolik Dan Katolik Lalu Mengadakan Gerakan Counter Reformation Kontra Reformasi Malah Menjurus Makin Menambai Keselesatannya Dengan Banyak Poin-poin Dilakukan Sidang Gereja Trend Pada Tahun 1545 Reformasi 1517 Sidang Gereja Trend 1545 Sampai Sampai Itu 8 Tahun Itu berapa Lama Sekali Atau Lebih Saya lupa Tahunan Lama Sekali Memutuskan Banyak Hal Tidak Karu-karuan Kalau Sudara Pada Tahun Sekitar 70an Saya tidak Ingat Persisnya Tapi Tahun 70an Saya tahu Ada Satu Pendeta Nama Tiongwanya Gui Pengjin Saya tidak tahu Nulisnya Ini Benar Atau Tidak Ini Namanya Dan Nama Indonesianya Dia Doktor Doktor Rudi Budiman Dan Dia Salah Satu Dosen Di STT Dutawacana Jogja Nah Orang Ini Adalah Orang Yang Injili Alkitab Tapi Dia Boleh Dikatakan Single Fighter Di STT Dutawacana Dia Mereformasi STT Dutawacana Yang Waktu Sudah Dipenuh Itu Tahun 70an Sudah Sudah Dipenuhi Dengan Orang Orang Liberal Nah Pendeta Saya Kenal Dengan Dia Dan Pendeta Saya Sudah Menasehati Ini Omongan Pendeta Saya Sendiri Kala Saya Dia Ceritai Dan Dia Menasehati Sudahlah Percuma Kamu Kamu Tidak Bisa Satu Melawan Banyak Sinodonya STT Semua Sudah Tidak Karu-Karuan Mana Bisa Kamu Berhasil Wah Dia Tetap Tidak Percaya Berjuang Akhir-akhirnya Sudah Yang Terjadi Dia Frustrasi Habis-habisan Lalu Dia Pindah Ke Belanda Dan Kenapa Pindah Ke Belanda Saya Tidak Tau Memang Sudah Pensiun Atau Apa Saya Tidak Tau Gagal Dan Saya Sendiri Saya Dipanggil Tuhan Tahun 78 Awal Lalu 78 Kira-kira Bulan April Atau Mei Saya Lupa Persisnya Saya Pindah Kemal Dan Pendeta Saya Mendidik Saya Selama Tujuh Tahun Saya Tidak Sekolah Teologi Hanya Mendapatkan Firman Dari Dia Maupun Belajar Sendiri Dan Saya Pelayanan Juga Saya Disuruh Pelayanan Dalam Segala Hal Termasuk Kota Ngajar Sebagai Guru Agama Ngajar Sebagai Guru Sekolah Minggu Pangkota Awam Juga Dan Pagainya Nah Lalu Saya Sekolah Teologi Nah Setelah Saya Pelayanan Tujuh Tahun Di Gereja Saya Di Malang Gereja Elias Malang Maka Baik Pendeta Maupun Majelis Seluruhnya Sepakat Dan Mereka Berkumpul Dengan Saya Pada Waktu Saya Mau Berangkat Sekolah Teologi Dan Mereka Memberikan Hasil Penilaian Mereka Terhadap Diri Saya Saya Orangnya Terlalu Geras Untuk Jadi Gembara Sidang Dan Saya Setuju Ngomongan Mereka Jadi Mereka Mendorong Saya Sekolah Teologi Itu Nanti Ulangnya Bukan Jadi Gembara Sidang Tapi Jadi Dosen Di Sekolah Teologi Saja Mereka Mengenali Saya Punya Karunia Berkotbah Karunia Mengajar Karunia Menulis Waktu itu Belum Ada Karunia Ada Tapi Belum Menonjol Saya Bukan Siapa Siapa Jadi Sudah Saya Berangkat Ke RTS Jackson Mississippi Dengan Pemikiran Saya pulangnya Akan Ya Ngajar Di sekolah Teologi Entah Kalau Itu Gimana Dan Lalu Kalau Hari Minggu Saya Kotbah Di Gereja Gereja Dan Gereja Gereja Yang Sesat Sesat Saya Akan Reformasi Dari Luar Kan Saya Bukan Termasuk Pendeta Di Dalam Saya Dosen Nah Saya Mikirnya Begitu Rencananya Begitu Itu Plan Saya Sesuai Dengan Apa Yang Dinasihatkan Oleh Pendeta Dan Majulis Dari Gereja Jadi Waktu Saya Pulang Saya Tidak Mikirkan Pendirian Gereja Nah Waktu Itu Saya Sebagai Orang Baru Di Surabaya Yang Baru Saya Masih Kata Anak Status Penginjil Andi Halim Yang Waktu Populer Saya Beritahu Gereja Ini Beritahu Persekutuan Ini Suruh Undang Saya Sehingga Dalam Waktu Cuma Beberapa Bulan Wah Pelayanan Itu Naik Dari Cuma Beberapa Dalam Satu Bulan Sampai Berpuluh Di Dalam Satu Bulan Nah Saya Termasuk Saya Juga Melahir Di Gereja Dimana Saya Menjadi Anggota Sebetulnya Saya Sudah Keluar Dari Gereja Itu Saya Sudah Keluar Dan Pindah Ke Gereja Elias Malam Ke Anggotanya Tapi Gereja Itu Tidak Mau Membuang Keanggotaan Saya Tidak Peduli Saya Sudah Memberikan Surat Pernyataan Bahwa Saya Keluar Dan Pindah Ke Anggotaan Ke Gereja Elias Malam Ke Anggotaan Saya Di Gereja Itu GKI Solung Surabaya Tidak 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 Dicabut Bahkan Sampai Sekarang Jadi Saya Diundang Khotba Di Sana Dan Dulunya Saya Juga Ke Gereja Di Sana Jadi Pemuda Remajanya Kan Banyak Kenal Nah Saya Juga Khotba Di Pemuda Remajanya Dan Waktu Saya Ikut Di Sana Dan Saya Melihat Saya Khotba Di Sana Saya Melihat Tema Tema Yang Mereka Berikan Saya Kaget Gereja Ini Gila Luar Biasa Tema Khotba Untuk Persekutuan Pemuda Bahkan Untuk Kebaktian Tema Tema Yang Sama Sekali Tidak Alkitab Tema Pacaran Keluar Balak Balik Lalu Ada Tema Bagaimana Merawat Wajah Saya Serius Ini Bukan 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 Nomong Kosong Bagaimana Merawat Wajah Dan Yang Dipanggil Orang Dari Salon Itu Persekutuan Pemuda Gereja Lalu Ada Tema Kanker Saya Pikir Kanker Itu Mungkin Kantong Kering Kan Bisa Dibahas Orang Kristen Tidak Punya Duit Itu Harus Bagaimana Menurut Alkitab Ternyata Bukan Kanker Betul Bahas Penyakit Kanker Yang Dipanggil Untuk Kotbah Seorang Dokter Disarat Banyak Topik Topik Yang Tidak Karu-karuan Dan Pada Waktu Saya Kotbah Di Dalam Kebaktian Kebaktian Bukan Persekutuan Kebaktian Pemuda Dari Atas Mimbar Saya Serang Topik Topik Itu Saya Kan Memang Dari Dulu Kotbah Memang Ngomongannya Keras Saya Katakan Itu Topik Gila Dan Saya Sebutkan Topik Topik Kamu Boleh Rajin Belajar Kamu Tidak Kemajukan Pengertian Firman Tuhan Saya Serang Dan Topik Wah Pengurus Pemuda Remajanya Ngamuk Mereka Lapor Majelis Lalu Sedar Dua Pendeta Pendeta Pritus Prasetya Yang Gemuk Dan Pendeta Nathan Ercan Urusan Saat Dan Para Majelis Lalu Saya Saya Katakanlah Kayak Di Adili Dan Mungkin Juga Ada Wakil Dari Pengurus Pemuda Saya Saya Tidak Peduli Saudara Mereka Pendeta Atau Bukan Pendeta Mereka Majelis Atau Bukan Majelis Mereka Banyak Saya Sendiri Saya Lawan Mereka Debet Mereka Negor Saya Saya Tidak Mau Mundur Sedikit Pun Saya Tidak Mau Mengaku Salah Atau Minta Maaf Tidak Saya Katakan Khotbah Keras Tidak Boleh Yohanes Pembaptis Saya Tunjukkan Khotbahnya Yesus Saya Tunjukkan Khotbahnya Kamu Mau Salahkan Orang-orang Khotbah Keras Mereka Khotbah Tidak Keras Dan Pada Saya Debet Semua Tutup Muluk Tidak Bisa Ngomong Dan Pada Waktu Saya Pulang Saya Lalu Merasa Itu Baru Berapa Bulan Saya Pulang Dari Sekolah Teologi Dan Berapa Bulan Saya Mau Mereformasi Gereja Dari Luar Mungkin Kira-kira Baru Tiga Bulan Saya Sudah Menyadari Tidak Bisa Mereformasi Gereja Dari Luar Hasilnya Seperti Ini Sekolah Injili Saya Menyerang Hal-hal Yang Salah Betul Kalau Salah Terjadi Yang Terjadi Arah Gegeran Juga Saya Injil Masuk Satu Kali Ajan Sesat Masuk Sepuluh Kali Kerja Itu Saya Tidak Peduli Saya Punya Karunia Sebagai Gembala Sidang Atau Tidak Saya Pikir Punya Gereja Sundi Itu Harus Karena Mereformasi Gereja Dari Luar Itu Mustahil Jadi Sharing Saya Ini Sebetulnya Penting Untuk Orang-orang Gembit Saat Ini Maupun Orang-orang Lain Yang Menyadari Gerejanya Sesat Tapi Mereka Ini Nobody Hanya Jemaat Biasa Kalah Dalam Jumlah Dan Sebagainya Tapi Berusaha Mereformasi Saya Itu Pengkot Bahasa Tidak Bisa Apa Dilawan Diajak Gegeran Dan Saya Tukang Debat Mereka Tidak Baga Menang Debat Sama Saya Jadi Akhirnya Saya Memutuskan Harus Dirikan Ke Saya Sendiri Dan Lalu Saya Sudah Punya Pemikiran Demikian Tau-tau Waktu itu Kan Saya Sudah Di LRI Jadi Saya Jadi Dosen Street Juga Pada Saat Itu Nah Komandan LRI Wilayah Timur Pada Waktu itu Bapak Leo Sutanto Dia Waktu Dekat Sekali Dengan Saya Dan Saya Boleh Dikatakan Anak Kesayangan Dari Dia Saya Nekat Kalau Khotbah Saya Khotbahnya Bagus Pengajarannya Bagus Dan Dia Ajak Saya Omong Pribadi Budi Ayo Dirikan Gereja Tuh Saya Kaget Jodera Kok Dia Bisa Pikirannya Sama Dengan Saya Saya Sudah Punya Pikiran Mau Dirikan Gereja Tau Dia Yang Ngomong Lebih Dulu Badan Saya Ayo Dirikan Gereja Nah Di LRII Pada Waktu itu Ada Empat Departemen Departemen PI Di Bawah Ibu Magda Departemen Teologi Itu Stres Di Bawah Andi Harim Lalu Departemen Pembinaan Itu Di Bawah Yan Fik Lalu Yan Fik Yan Fik Keluar Dikantikan Saya Jadi Saya Waktu itu Komandan Dari Departemen Pembinaan Lalu Ada Departemen Literatur Siapa Saya Lupa Ishak Sunggo Kalau Saya Lupa Lalu Ada Departemen PI Kalau Injil Didik Jadi Pokoknya Saya Jadi Komandan Dari Departemen Pembinaan Dan Departemen Pembinaan Itu Di bawah Saya Itu Lalu Setelah Saya Dan Leo Setuju Untuk Mendirikan Gereja Lalu Diarahkan Pada Pendirian Gereja Nah Lalu Pada Awal Pada Pertengahan Januari Tahun 1989 Kami Mendirikan Ya Yang disebut Dengan Mimba Reform Injili Di Surabaya Plaza Atau Delta Plaza Waktu itu Lantai Lima Kami Sewa Ruang Pertemuan Dan Kami Mengadakan Khotbah Minggu Mula-mula Satu Kali Lalu Akhirnya Menjadi Dua Kali Saya kira Pagi Sore Dan Ada PA Pada Hari Rabu Makanya Saya katakan Pola Barik Sepertinya Pendiri DGR Itu Saya Karena Si Bentong Waktu itu Belum Punya Gereja Apa-apa Nah Polak-polak Dia Pergi Ke Surabaya Dia Selalu Temui Saya Dan Tanya Gimana Gerejanya Maju Maju Nah Setelah Beberapa Lama Saya Tidak Ingat Berapa Lama Baru Dia Dirikan Di Jakarta Lalu Klaim Dirinya Sebagai Pendiri Saya Tidak Masalah Saya Tidak Terlalu Perdiri Dengan Hal Seperti Itu Tapi Saya Yakin Padahal Faktanya Sebetulnya Saya Pendirinya Saya Memulai Saya Dengan Leo Tapi Leo Hanya Urus Surat Saya Yang Kodbah Leo Tidak Satu Kalipun Kodbah Ini Akhirnya Berkembang Dan Terjadi Gegeran Yang Pasal Disayangkan Antara Saya Dengan Leo Sehingga Saya Keluar Dan Akhirnya Keluar Pindah Gereja Lalu Terjadi Perjalan Saya Keluar Lagi Buat Gereja Lagi Tapi Poinnya Saudara Jangan Bermimpi Saudara Mau Mereformasi Gereja Yang Sudah Rusak Secara Total Itu Tidak Mungkin Yang Kecuali Saudara Raja Atau Presiden Punya Power Saudara Itu Bukan Siapa Siapa Bahkan Bukan Pendeta Jangan Mimpi Saudara Pendeta Pun Tidak Bisa Karena Jumlah Terlalu Banyak Saya Sudah Berikan Kesaksian Saya Sendiri Melalui Cerita Martin Luther Dari Alkitab Yesus Elia Elisa Hakim Hakim Bisa Karena Punya Power Pelajar Bisa Punya Power Soalnya Punya Apa Dan Mau Mereformasi Saya Anjurkan Sebaiknya Lakukan Apa yang Saya Lakukan Untuk Apa Setia Dengan Suatu Gereja Yang Betul Betul Sudah Tidak Karu-karuan Kalaupun Kadang Orang-orang Di Gemit Ini Menang Dalam Kasus LGBT Tetap Ajaran Liberal Tetap Berlanjut Sudah 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 Bisa Bertahan Anak-anak Sudah Bagaimana Nanti Anak-anak Sudah Kawin Sama Orang Yang Liberal Cucu Sudah Bagaimana Nggak Pikir Sudah Anjuran Anjuran Saya Keluar Dari Gereja Gereja Itu Di Kupang Ada Gerejanya Pak Isra Atau Sebenarnya Bentuk Gereja Lain Cari Pendeta Yang Betul Injiri Alkitab Pulang 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 Balik Kupang Buat Gereja Saya Desak Desak Terus Dia takut Buat Gereja Tapi Akhirnya Dia Dirikan Gereja Itu Dan Berhasil Sampai Sekarang Terakhir Saya Tahu Jemaatnya Sudah 400 500 Jauh Lebih Banyak Dari Saya Ya Karena Saya Ada Masalah Dengan Perceraian Dan Pakenya Mungkin Juga Saya Terlalu Keras Dan Pakenya Tapi Saya Perhatikan Isra Keluar Dan Dirikan Gereja Apakah Itu Tidak Lebih Bagus Memberikan Pengaruh Yang Jauh Lebih Bagus Daripada Kalau Isra Tetap Ada Di Gemit Dan Berusaha Lalu Mau Mereformasi Gereja Dari Dalam Saya Waktu Dia Masih Di Gemit Saya Beberapa Kali Di Undang Korban Di Gemit Dan Saya Bila 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 Makanya Dia Dikeluarkan Saya Senang Dan Saya Desak Dia Untuk Dirikan Gereja Dan Jauh Lebih Berasa Jadi Ini Anjuran Saya Untuk Orang Gemit Yang Sekarang Sedang Pepok Dengan Persoal LGBT Saya Menang Pun Tidak Gunanya Ajaran Mereka Tetap Liberal Juga Untuk Semua Orang Di Gereja Lain Yang Sadar Gerejanya Sesat Jangan Mimpi Kalau Seluruh Gerejanya Sesat Dan Soalnya Itu Nobody Soalnya Itu Bukan Siapa Siapa Mau Mereformasi Gereja Itu Tidak Di Sana Lebih Baik Yang Baik Baik Ini Domba Domba Yang Ada Di Gereja Yang Dipimpin Trigala Ini Keluar Kalau Dirikan Gereja Baru Dan Angkat Bukan Trigala Yang Betul Tergembala Dan Ini Memang Gampang Terserah Nyariknya Gampang Atau Bergabung Gereja Yang Sudah Benar Di Kupang Misalnya Bergabung Gerejanya Israel Kalau Kota Kota Lain Dirikan Gereja Di Bawah Gerejanya Israel Bisa Deserah Yang Pasti Bukan Mereformasi Dari Dalam Tapi Keluar Dan Dirikan Gereja Baru Jauh Akan Lebih Baik Daripada Berusaha Mereformasi Dari Dalam Jangan Cepat Cepat Putuskan Ya Atau Tidak Terhadap Anjuran Saya Tapi Doakan Dan Gomulkan Biarlah Tuhan Yang Jadi Dalam Hidup Saudara Dan Yang Terbaik Yang Saya Putuskan Hingga Petutun Membawa Kemulaan Bagaimana Tuhan Tuhan Memberkati Saudara Bagaimana